Pemirsa, Anda masih di Anyus Castle. Perajin bakul purun di desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, hingga saat ini masih bertahan. Meski hasilnya tidak dapat diandalkan sebagai penghasilan utama, namun hasil olahan rumput jenis purun itu mampu menopang perekonomian keluarga. Hebatnya, pengrajin purun di desa ini tak pernah kekurangan, regenerasi berjalan dengan baik. Kampung Teluk Selong, desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati, kampung yang berada di dekat bantaran sungai Maluka ini, sejak dulu dikenal sebagai salah satu sentra kerajinan purun di Kabupaten Tanah Laut. Masyarakat di desa Pandahan Turun-Temurun menggeluti anyaman purun untuk menambah penghasilan keluarga. Di kampung Teluk Selong, ibu-ibu berusia lanjut, muda dan remaja, beraktivitas mengolah purun, mulai menjemur, menumbuk hingga menganyam purun. Hal ini membuktikan kerajinan purun di desa Pandahan ini benar-benar kerajinan yang sudah turun-temurun di geluti warga. Meski sampai saat ini harga jual bakul purun sangat murah, namun warga mengaku tetap menggelutinya. Satu bakul purun ukuran besar oleh pengepul dihargai Rp3.000 per buah, dan yang kecil Rp1.500 per buah. Aparat desa setempat akui harga bakul purun hasil anyaman warganya dinilai masih murah. Namun para peranjin tak bisa berbuat banyak, mengingat saat ini hanya tergantung pengepul karena kesulitan memasarkan sendiri. Selain membuat bakul purun, perajin anyaman purun desa Pandahan juga membuat beberapa variasi tas berbahan bakul purun. Produk ini biasanya akan muncul saat pameran pembangunan dalam rangka 17-an atau hari jadi Kabupaten Tanah Laut. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan.